Intro Kabak Penuma Bespori, Kombes Pol Asep Adisa Putra memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan kasus upaya aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh tersangka R.A. pada tanggal 3 Juni 2019 yang lalu di pospam Kartosuro, Jawa Tengah. Hasil perkembangan tersebut, Tim Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri berhasil mengungkap dua pelaku aksi teror lainnya. Penangkapan terhadap dua orang pelaku aksi teror dilaksanakan pada hari minggu lalu 9 Juni 2019 dengan inisial AA alias Umar dan S yang berhasil diringkus di dua tempat yang berbeda yaitu di Lampung dan Sukoharjo. Adapun peran dari kedua tersangka adalah mengetahui tentang rencana aksi yang dilakukan oleh R.A. untuk melakukan aksi upaya bom bunuh diri di depan pos pantau Kartosuro. Selain itu, kedua tersangka juga merupakan bagian dari orang-orang yang turut secara bersama-sama merakit bom yang akan diledakan. Lalu kemudian dari hasil pemeriksaan yang intensif mendapat keterangan bahwa tersangka R.A. ini tidak melakukan sendiri. Oleh karenanya, Densus segera melakukan upaya-upaya penambahan kasus ini dengan melakukan penangkapan terhadap dua pelaku aksi teror yang lainnya. Penangkapan ini dilaksanakan pada hari minggu lalu, tanggal 9 Juni 2019. Pertama itu penangkapan dilaksanakan di sejarah Lampung yang diamankan adalah tersangka AA alias Umar umur 30 tahun. Kemudian, sebelumnya juga ditangkap di daerah Suku Harjo, tersangka S umur 31 tahun. Nah, kedua tersangka ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan aksi bom bunuh diri di Kartosuro tersebut, yang pada tanggal 3 Juni lalu. Kemudian, berdasarkan pengembangan lebih lanjut lagi, para tersangka merupakan simpatisan dari ISIS dan berbayat kepada Abu Bakar al-Bahdadi. Dari Jakarta, Tim Liputan Diberata TV. Salam Diberata. Salam Diberata.